Anda kembali menyaksikan NetBali. Pemutusan jaringan internet saat perayaan nyepi 17 Maret nanti di Bali mendapat persetujuan dari Kementerian Kominfo dan juga operator. Hanya saja, pemutusan jaringan internet ini hanya berlaku pada paket data seluler ponsel saja. Menurut Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Bali, Inyoman Sujaya, usulan pemutusan jaringan internet saat perayaan nyepi 17 Maret telah disetujui oleh Kementerian Kominfo. Semua operator atau provider pun telah menyetujui keputusan tersebut. Saat ini, pihak Kementerian Kominfo dan operator tengah melaksanakan rapat koordinasi terkait teknis pemutusan jaringan internet mengingat setiap operator memiliki tata cara yang berbeda-beda. Nantinya, pemutusan jaringan internet hanya berlaku pada paket data seluler ponsel saja. Sementara untuk jaringan obyek vital lainnya seperti pelayanan kesehatan rumah sakit, bandara, sistem keamanan, dan sistem penanggulan bencana tetap berjalan normal. Rencananya, batas waktu pemutusan jaringan internet ini berlaku selama 24 jam penuh. Pada intinya, semua operator bisa menerima berkait dengan imbuan tersebut selama 0.4 jam penuh. Yang terkait dengan pemutusan internet di Provinsi Bali pada saat hari nyepi. Bahwa internet yang diputus adalah internet yang langsung masuk ke api. Sedangkan untuk internet yang ke obyek-obyek vital, termasuk juga rumah sakit, di bandara, terkait juga masalah keamanan, itu tetap berjalan sesuai dengan seperti biasa. Sudah disetujui. Jadi, kita juga dari Pemprov menyambut dengan baik, menghargai sikap teman-teman di Kemimpu Pusat, segera mengantisipasi hal ini dengan menggunakan semua provinsi. Rencana pemutusan jaringan internet saat perayaan nyepi sebenarnya telah diusulkan sejak setahun yang lalu. Rencana ini pun mendapatkan pro kontra di tengah masyarakat Bali. KD Martana melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.